Aksi seorang pengendara sepeda motor memasang jebakan paku dekat ban mobil yang tengah berhenti di salah satu lampu merah kota Surabaya, Jawa Timur, viral di media sosial. Dari aksinya itu, pelaku berharap saat mobil berjalan, ban akan tertancap paku sehingga ban mobil bocor. Satreskrim Polrestaba Surabaya yang mendapat laporan langsung bergerak cepat dan dapat menangkap pelaku berinisial FL saat sedang berkeliling mencari sasaran. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis yang telah 8 kali keluar masuk penjara dengan berbagai kasus diantaranya pembunuhan dan narkotika. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sandal berpaku, besi payung, sepeda motor, dan stick golf. Mobil, ban mobil melindas sandal ini yang sudah dilengkapi dengan paku yang berasal dari kawat payung. Ketika korban keluar dari mobilnya untuk memeriksa ban, biasanya dia mengimposi di sebelah kiri. Sehingga dia dari sebelah kanan langsung mengambil barang-barang berharga milik korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mendapat ide tersebut dari temannya saat berada di dalam sel penjara. Polisi pun kini masih mendalami kasus ini dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk JSI RTV.